Rabu siang, Bares Krim Mabes Polri, Polda Jawa Timur dan Polres Tanjung Perak kembali geledah PT Terminal Petikama Surabaya di Pelabuhan Tanjung Perak. Petugas langsung periksa dokumen penting di ruang kerja Direktur Keuangan PT TPS selama lebih dari 2 jam. Dari penggeledahan, polisi sita sejumlah dokumen penting sebagai barang bukti untuk pengembangan penyidikan. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti di kantor Direktur Keuangan PT TPS ini merupakan kali kedua. Sebelumnya, tim Saber Pungli telah menangkap dan menetapkan 2 tersangka yaitu Direktur Utama PT Akara Multikarya serta Dirut Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo 3. Kini polisi juga telah menetapkan 1 lagi tersangka baru yang merupakan jajaran Direksi PT TPS. Namun, nama dan posisi jabatannya di PT TPS polisi belum bersedia menyebutkan.